Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Syamsuri Arshad, terus berkeliling ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendengarkan aspirasi, usulan dan pendapat masyarakat. Dalam acara dialog pembangunan yang sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan belakangan ini. Kamis 4 November 2021, giliran kecamatan Daha Utara yang bertempat di Aula Kecamatan. Turut hadir dalam dialog pembangunan yang dipimpin langsung oleh Camat Daha Utara Haji Syamsuri ini, antara lain para Kepala OPD, Ketua MUI Kecamatan, Kapolsek, dan Ramil, para potensi desa, forum anak, tokoh masyarakat dan pemuda. Menanggapi beberapa usulan yang disampaikan dalam sesi dialog kali ini, Bupati mengucapkan terima kasih dan akan mengupayakan sesuai kemampuan. Di sisi lain, Bupati mengingatkan pula agar masyarakat hendaknya tidak selalu terpaku mengusulkan. Pembangunan yang bersifat fisik saja, namun harus diimbangi dengan pembangunan segi non-fisik. Kalian yang embarrassed Bupati mengumbarnya, kenapa COVID menjadi harus kita selesaikan dengan program prokes dan programnya apa? Masinas. Kita sekarang memang sangat ditangis di logah ini. Masjid rata-rata sudah dapatkan staff. karena patokannya Raksaudi Raksaudi, kita merapatkan saat kita merapatkan saat padahal kita berbeda dengan Raksaudi Raksaudi semua jemaah yang masuk masih dalam malam dan masih ditambah itu sudah masuk dia pakai aplikasi kita pakai file, kita jadi Raksaudi, kita kan tidak itu loh mesti kita, belum semua jemaah masih gitu jadi kayak pesan nih kalau mulai ketomu mungkin dengan tolong progresif mungkin jemaah yang sudah merapatkan saat tolong masker yang dilepas karena kita tidak bisa melarang orang batuk tidak boleh masuk orang bersih tidak boleh masuk, padahal kita tahu apakah dia bersih tetap akan kita batuk ditolong nanti melalui perang-perangsa kalau sudah dilanggar di masjid, majelis sudah boleh merapatkan saat, merapatkan masker yang dilepas ini porsi ikhtiar kita menjaga peribahan karena berpercikan-percikan mulut kita kan itu terkeluar di sini jadi jangan lagi saat kita tidak usul dan sampai kita orang tidak pakai masker tidak usul jalan-jalan jalan-jalan jalan 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 j yang ada yang maju, ada yang tidak maju, ini akan berpahal dengan selain Terima kasih Pertama Kaposek dan Premier yang telah menciptakan suasana informasi dan program di dautera bisa berjalankan Tolong dibantu Pada saat penyusun Srebang, pastikan yang dia disuruhkan 2003 itu yang menyentuh mencapai visi-visi di target terakhir Kalau ada yang belum itu, tidak belum itu, tidak belum itu, nanti dia disuruhkan 2004 dengan Bupatian baru, bukan yang baru kami sampai September 2020 Ini permohonan kami, dan usul yang tidak masuk mungkin nanti dipercayakan oleh biasa, nanti yang kamu buatkan ada yang Baik sekalian yang kamu hormati, selain nanti pertanggung jawaban, kami beri kemisi secara kualitas, 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 kualitas Kalau miskinah menurut, kalau pengungguran menurut, ada sesuatu yang memang harus dipunculkan, ada peraksaan masyarakat Ini kan dari sedukur, istilahnya kualitas Tergantung masyarakat, asa adalah raksa yang merasakan asing pembangunan, pasti adalah raksa Jadi kalau keoptiknya itu bisa lepasan kebunan desa, kalau desa di eleman, di ubatan juga bergubah Karena kualitas, 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 kualitas 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 juga bergubah Jadi rasa itu yang penting Makanya kompor apapun kita harus dirasa manfaatnya dalam masyarakat bursa, ya Ya masyarakat terbantu, merasa diri, merasa apa kita tolong nanti benar-benar saya berdua-benar berdua saya harap berdua-berdua 2023 nanti 2022-2023 nanti COVID-19 kita sudah bisa menangkap pohon kita lagi untuk membangun kursus masyarakat ini pesan kami nanti secara teknis dia akan didiskusikan di internet mulai kita sekarang untuk tidak terlalu fokus dari fisik kejalanan jebatan dan baik-baik coba kalian mau fisik buang air sembarangan tidak lagi di semua dan kadang-kadang semua masih di satu-satu desa dari yang semua yang berdua ya tidak lagi yang lain pasti ada yang tahan di desa dengan kora-kora kain menurut tetap tidak sempurna lima itu program yang bisa agar tidak berdua buang air besar wakil bupati Syamsuri Arsyad di kesempatan ini juga turut menambahkan agar tidak ada warga yang beranggapan ada dikotomi antara pembangunan di kecamatan Daha dan kecamatan lainnya tim liputan HSS TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati